Momen driver taksi online kembalikan HP puluhan juta penumpang yang tertinggal ini tuai perdebatan. Bagi kamu yang memiliki mobilitas tinggi dan sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, mungkin lebih nyaman memilih menggunakan ojek atau taksi online. Tak perlu mengendarai, kamu bisa dengan leluasa duduk di bangku penumpang dan sesekali bermain ponsel. Namun sayangnya, tak sedikit penumpang terkadang lengah pada barang bawaan mereka, sehingga ada saja yang tertinggal, termasuk handphone. Pastinya hal ini membuat kamu panik bukan? Terutama jika ponsel tersebut dibanderol dengan harga puluhan juta dan terdapat file penting di dalamnya. Kalau kamu beruntung mendapatkan driver yang baik, ponsel akan dikembalikan. Namun jika tidak, maka akan membuat kamu menangis dan kebingungan. Kasus ponsel tertinggal di taksi online ini pun dialami oleh saudara dari pemilik akun TikTok Jindah92. Lewat unggahan video berdurasi beberapa detik itu dia menjelaskan, bahwa ponsel saudaranya yang dari Jepang tertinggal di kursi belakang. Ini saudara aku dari Jepang naik gocar, dari arah bandara handphonenya ketinggalan, iujar wanita tersebut. Tampak dalam video tersebut wanita berbaju merah menunjukkan ponsel yang diketahui harganya kurang lebih 27 juta rupiah. Menyadari adanya ponsel yang tertinggal di mobilnya, Hussein sang sopir memilih untuk mengembalikan kepada sang pemilik. Ditelepon diangkat dan dikembalikan. Ya luar biasa keren. Ingat wajahnya nih guys, eh jelas wanita tersebut. Hussein menambahkan bahwa tak hanya ponsel itu saja. Terdapat dua ponsel yang tertinggal di dalam mobil tersebut. Ponsel lainnya juga dikembalikan oleh Hussein. Ketinggalan dari hari Sabtu, saya balikin, eh jelas Hussein. Aksi sopir tersebut pun menuai perhatian dan banyak yang salut pada kejujurannya. Bahkan Indah mengatakan, masih banyak orang baik. Hal ini menandakan bahwa kejujuran dan kebaikan hati Hussein patut dicontoh. Indah pun mendoakan bahwa kebaikan yang dilakukan itu bisa berlipat ganda dan digantikan dengan yang lebih. Sementara itu di akhir video, tanpa sang sopir diberimbalan dengan uang lembaran 50 ribu rupiah. Tidak diketahui dengan pasti berapa lembar uang 50 ribu rupiah yang diberikan, pasalnya uang tersebut sudah terlipat. Namun banyak warganet menduga uang yang diberikan hanya 50 ribu rupiah saja. Menurut mereka, seharusnya Hussein berhak mendapatkan lebih. Imbalan yang diberikan pada sopir baik hati ini pun menuai perdebatan warganet pada kolom komentar unggahan tersebut. Cuma di KSA 50, ditulis akun IDA. 27 juta jadi gocap, iimbu akun Mahmur Bule 358. Namun ada pula yang beranggapan, dari video yang diunggah, bukan imbalannya yang seharusnya dibicarankan. Seharusnya orang-orang lebih melihat bagaimana kebaikan dan kejujuran Hussein ini yang harus dilestarikan. Jangan souzun jadi manusia gocap nyibukan satu kali, jawab komentar pemilik akun. Yang komen pada fokus ke uang padahal hikmahnya bukan di situ terimsi orang. Baik, di akun Jiko 1089. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!